Sementara itu pemisah penggunaan anggaran negara tahun 2013 rawan akan manipulasi untuk pemenangan pemilu. Pernyataan ini dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran yang juga menyatakan kecurigaannya akan 10 kementerian dan 6 partai politik. Pemilihan umum tahun 2014 menjadikan tahun 2013 tahun ini sebagai tahun politik. Menurut Sekjen Fitra, Yuna Farhan duga yang itu muncul karena adanya peningkatan anggaran belanja bantuan sosial di 10 kementerian pada tahun 2013. Fitra menduga peningkatan belanja bantuan sosial ini untuk membiayai persiapan pemilihan umum 2014. Dugaan ini pun semakin kuat karena kenaikan anggaran belanja bantuan sosial terjadi di kementerian yang dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik. Yuna menyebutkan contohnya di kementerian agama di mana lonjakan anggaran belanja sosial meningkat 5,8 miliar rupiah. Sementara Menteri Agama Surya Dharma Ali adalah ketua umum sebuah partai politik. Di 2013 kami menyatakan bahwa ini tahun manipulasi anggaran untuk pemenangan pemilu partai-partai politik yang akan bertarung. Itu adalah yang pertama belanja bantuan sosial. Karena dari kajian kami terutama untuk kementerian-kementerian yang berasal dari partai politik di 10 kementerian, itu belanja bantuan sosialnya ada kecenderungan meningkat. Yang kedua adalah belanja iklan. Ini juga beberapa kami lakukan kajian berkaitan dengan pilkada. Belanja iklan itu mengalami pelanjakan yang cukup tajam. Dan yang ketiga adalah tentunya kita tahu semua adalah belanja-belanja megaproyek. Terima kasih.